Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ika Yunia Fauzia di channel ini Kali ini saya akan mengulas ya kajian tentang buku Tapi bukunya buku yang saya tulis sendiri gitu ya Jadi ceritanya buku ini adalah hasil dari beberapa penelitian yang sudah saya lakukan Terus kebetulan penelitiannya kan tentang beberapa ya Banyak tentang islamic entrepreneurship Jadi kewirausahaan syariah, pelaku wirausaha syariah dan yang lain sebagainya Sehingga penelitian ini kemudian dirobohkan kembali sama saya Terus data-datanya saya ambil untuk kemudian disusun bab per bab ya di buku ini Jadi metode di setiap penulisan di setiap bab di buku ini Buku islamic entrepreneurship kewirausahaan berbasis keberdayaan Itu metode yang diambil yang ada rata-rata kualitatif ya Ada yang content analysis, ada yang studi kasus, kemudian dielaborasi lagi Menjadi bab per bab di buku ini gitu ya Dan keterangan penggunaan metodenya ada di kata pengantar di dalam buku ini Oke sahabat suduai, sahabat sukses dunia akhirat Sahabat suduai saya singkatnya gitu ya Jadi kali ini kajian bukunya tentang islamic entrepreneurship Kewirausahaan berbasis pemberdayaan Dan sebenarnya tema pada kajian kali ini sudah saya sampaikan ya Ketika saat itu ada acara yang webinar ya Webinar yang telah dilakukan, telah terlaksana ya Yang penyelenggaranya adalah PT Raja Gravindo Persada Sebagai penerbit dari buku ini gitu Sahabat suduai, jadi buku ini ada 14 bab Halamannya ada 425 halaman ya Di dalamnya ada beberapa kisi-kisi yang terkait dengan Apa namanya, bagaimana dari awal memulai berwirausaha Ingin mempunyai ide untuk berwirausaha sampai eksekusinya Sampai kemudian di tahapan yang terakhir Bagaimana aspek zakat, infak, sedekah, dan wakaf Yang mengelilingi praktek kewirausahaan Dan di setiap bab, di buku ini juga disertai dengan Profile wirausaha muda Sehingga nantinya pembaca Segmen pembacanya bukan hanya mahasiswa ya Tapi juga masyarakat luas Dan juga para peneliti bisa melihat bahwa Buku ini tidak hanya sekedar teori Tapi juga ada ruh Ada nyawa di sana Karena ada contoh-contoh dari praktek-praktek Para wirausaha muda yang saya sampaikan ya Di setiap babnya gitu ya Jadi sistematika di buku ini ya Jadi awalnya yang dimulai dari pembentukan karakter Menjadi wirausaha muslim Dengan membedakan antara kewirausahaan islam Dengan kewirausahaan secara umum Kemudian disertai profil wirausaha muda Yang telah sukses ya Untuk memperkuat teori yang telah dibangun Disertai contoh dari hasil penelitian Yang telah dilakukan oleh peneliti tentunya Saya sendiri tentunya ya Kemudian metode penulisan per babnya Bisa pakai konten analisis Ataupun case studies gitu ya Untuk 14 bab dalam buku ini Yang pertama adalah mengulik tentang kewirausahaan islam Yang kedua identifikasi karakter kewirausahaan Yang ketiga berubah menjadi lebih baik Yang keempat menjadi wirausahawan kreatif Yang kelima menemukan gagasan dan membangun sebuah usaha Yang keenam berusaha secara halal Yang ketujuh modal dan pembiayaan usaha Yang kedelapan pemasaran usaha baru Yang kesembilan pemasaran secara online Yang kesepuluh pengelolaan keuangan usaha Yang kesebelas pengelolaan risiko usaha Yang kedua belas wirausahawan kepemimpinan dan organisasi bisnis Yang ketiga belas etika dalam kewirausahaan perspektif syariah Kemudian yang empat belas adalah zakat infak sodakoh wakaf dalam bisnis syariah Oke sahabat Suduai Pada bab pertama Itu dijelaskan dalam buku ini terkait dengan Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Islam Yang dimulai dari pengertian kewirausahaan Islam itu apa Jelasnya wirausaha kan dari dua kata ya Ada wira yang berarti pahlawan Ada usaha yang berarti amal kebaikan Jadi seorang yang berwirausaha adalah pahlawan, pejuang Yang melakukan satu usaha yang sangat baik gitu ya Yang sangat terpuji Itu adalah wirausaha yang secara umum Kemudian Islamic Entrepreneurship itu apa Ini akan dijelaskan dalam buku ini Kemudian pada bab satu Itu juga akan dibahas tentang motivasi berwirausaha dalam Islam Ada perintah-perintah Dan juga niat yang harusnya melingkupi setiap langkah dari para wirausaha muslim Kemudian fondasi dalam berwirausaha Dijelaskan juga dalam buku ini Ada tawhid, ada syariah, ada akhlak Bagaimana aspek akhlak itu aspek yang terdepan Yang terlihat dan ini harus senantiasa nampak dalam sebuah usaha Kemudian Untuk perintah berwirausaha Dalam bab satu Itu akan dijelaskan juga bagaimana dalil-dalil dalam berwirausaha Kemudian berwirausaha untuk kehidupan yang lebih baik Kemudian jumlah penduduk di Indonesia Yang sangat besar Ini merupakan peluang yang sangat luar biasa Yang sangat baik untuk kita Meniatkan diri Untuk memulai berwirausaha Kemudian Pada bab dua Dijelaskan di dalam buku ini Identifikasi karakter kewirausahaan Bagaimana kita melihat DNA kita Kita melihat gen dalam diri kita Sahabat Suduai Tentunya bertanya-tanya pada diri Anda semua Yang adik-adik bertanya-tanya Aku punya bakat gak ya Berwirausaha Misalnya yang kakak-kakak Abang-abang Yang belum mulai berwirausaha Aku bisa gak ya berwirausaha Kemudian ada Mama, bapak-bapak Bahkan kakek-kakek nenek-nenek yang mungkin Menjelang pensiun Itu Mungkin pernah berpikir bahwa Aku Cukup waktu gak ya Kalau memulai berwirausaha Apakah aku bisa gak ya Apakah aku bisa untuk berwirausaha Jadi pada bab dua itu Kita jelaskan disini Identifikasi karakter kewirausahaan Bagaimana DNA wirausaha Bagaimana Seseorang bisa menemukan faktor X Dalam diri mereka Kemudian bagaimana Apa ya Membentuk karakter wirausaha Mendesain pola pikir Menumbuhkan DNA wirausaha Dan kita tentunya melihat Pauladan dari Rasulullah Ya Sallallahu alaihi wassalam Nabi Muhammad Ketika beliau Melakukan Wirausaha Ya Dan Untuk Penjelasan tentang bagaimana Menemukan faktor X Dalam diri Wirausahawan Yang ada dalam Subbab Di bab dua Maka Bisa jadi Ya Cara menemukan faktor X itu Bisa dengan meninggalkan Zona nyaman Bisa dengan menggali potensi Misalnya menekuni Hobi Pasien Kemudian melihat peluang Supply And demand Mempelajari trend Masyarakat yang berubah-ubah Ya Mempelajari titik-titik strategis Tempat berkumpulnya Permintaan Ya Dan Upaya menemukan faktor X Dalam diri Sahabat Suduai Bisa jadi Dengan Menjadi sosok yang profesional Untuk melejitkan Faktor X Tersebut Ya Kemudian Bagaimana ya Mendesain pola pikir Untuk menemukan DNA Wirausaha Ini untuk Mama Bapak-bapak Ya Mama Mama Papa Papa Ya Atau Mahmud Yang misalnya Di rumah Punya Anak-anak Yang nantinya Kedepan Semoga anak-anaknya Jadi anak-anak yang Soleh Soleh Amin Amin dong Gitu ya Jadi bagaimana ya Kita ini sebagai orang tua Mendesain pola pikir Untuk menemukan DNA Wirausaha Ya Coba gini Hal-hal yang Yang harus diperhatikan adalah Bagaimana kita Mendampingi Anak-anak kita Dari kecil Untuk Menumbuhkan mental-mental Berwirausaha Misalnya Dengan cara Mengajari mereka Untuk Tidak Selalu Mendapatkan Apa yang mereka inginkan Ya Dengan sangat mudah Ya Itu salah satu caranya Misalnya gini Ketika Ada anak yang Setiap keinginannya Akan Di Diikuti Ya Kalau Di slide Saya Saya Sebutkan Di sini Saya Ilustrasikan Dengan Penjual mainan Yang Melihat bahwa Ada anak kecil Yang Ketika Dia ingin Mainan A Maka orang tuanya Akan selalu Dengan cepat Membelikan Walaupun Misalnya Masih Uangnya Kurang Utang Dulu Dan besoknya Si anak Akan mau Mainan B Dan besoknya Mainan C Selalu Dituruti Maka ini Akan menimbulkan Mental Anak Yang memang Dari kecil Ya Itu mentalnya Terlatih Untuk Tidak menjadi Mental Pejuang Ya Dia akan Lebih Mengedepankan Lifestyle Akan Lebih Mengedepankan Apa Keinginannya Ya Sehingga Budaya-budaya Menabung Budaya-budaya Apa namanya Bekerja keras Itu akan Jauh dari Si anak ini Ya Jadi Mendisain pola pikir Untuk menumbuhkan DNA Wira usaha Itu Seharusnya Dimulai Dari sejak dini Terus Kalau misalnya Sahabat Suduai Tanya nih Ke saya ya Gimana Kalau misalnya Udah kebablasan Ya Waktu kecil Udah terlanjur Diturutin aja Apa yang Menjadi kemauannya Ya gak apa-apa Toh Selama manusia Masih punya Nafas Dia Masih punya Kemampuan Untuk Terus Belajar 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 Dan Memotivasi Dirinya Untuk menjadi Lebih baik Jadi It's okay Walaupun Misalnya Waktu kecil Dia selalu Terbiasa Mendapatkan Apapun Yang dia Inginkan Tapi ketika Misalnya Apa namanya Umurnya Bertambah Terus Dia bisa Diajari Untuk Untuk Lebih Menahan Diri Ya Apa ya Untuk mendapatkan Apapun yang dia Inginkan Maka Ini adalah Peluang untuk Bisa berubah Ya Kemudian Untuk teladan Kewirausahaan Teladan Nabi Muhammad Dalam Berwirausaha Kita bisa Lihat Dari Banyak Cerita-cerita Sirah Nabawiyah Bahwa Nabi Muhammad Itu Seorang Wirausaha Yang handal Nanti adalah Di buku ini Ada Kemudian Bab 3 Berubah menjadi Lebih baik Berubah menjadi Lebih baik Itu dengan Cara yang pertama Kita berpikir Tentang berubahan Kita kalau Nggak berpikir Mau berubah Ya kita Nggak berubah Pertama kali adalah Kita berpikir Tentang perubahan Kemudian Kita visualisasikan Dan kita Afirmasi Diri kita Ya Kita Apa ya Motivasi Diri sendiri Dan kemudian Berpikir Untuk Bisa sukses Dan bisa Mensukseskan Orang lain Kemudian Berpikir Untuk Kita Gimana caranya Bisa sukses Dunia dan akhirat Untuk Kaitannya Bahasan Tentang afirmasi Sahabat Sudho Saya masih ingat Kalau baca Al-Quran Di surat Ar-Rahman Ya Maka nikmat Tuhan Manakah yang Engkau dustakan Jadi Itu kan diulang-ulang Terus ya Oleh Allah Dalam firmannya Di dalam Al-Quran Ya itu Itu sebagai Salah satu cara Untuk Mengafirmasi manusia Bahwa Ini loh Nikmat Nikmat Allah Ini banyak Banget Nikmat Tuhan Ini banyak Banget Gitu loh Maka harus Bersyukur Agar bisa Bahagia Agar bisa Menikmati Hidup Cara-cara Untuk Mengafirmasi Ini sebenarnya Sudah Dicontohkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Tinggal Misalnya Sahabat Sudu'ai Mau Melatih Diri Untuk Menjadi Wirausawan Sukses Maka harus Melatih Diri Dengan Afirmasi Yang terus Menerus Visualisasi Yang terus Menerus Akan mimpi-mimpi Cita-cita Yang ingin kita Kejar Di masa yang Akan datang Kemudian Pada bab Empat Disebutkan Terkait Bagaimana Menjadi Wirausahawan Yang kreatif Kita mulai Dari pembahasan Pilihan Karir Dalam hidup Ada Sosok Manusia Yang Gak bisa Gak Gak mau Ngambil Resiko Gak kuat Ngambil Resiko Makanya Dia Kan Hanya Bercita-cita Bahwa Gimana Caranya Lulus SMA Jadi Karyawan Gimana Caranya Lulus S1 Jadi Karyawan Gitu Ya Ini Tipe Manusia Yang Sebagian Manusia Gitu Ya Jadi Ini Adalah Salah Satu Pilihan Karir Dalam Hidup Ada Yang Memang Tidak Berani Menentang Resiko Tidak Memiliki Modal Tidak Memiliki Bakat Tidak Memiliki Ilmu Untuk Mengelola Keuangan Jadi Dia Berkecil Hati Dan Akhirnya Memilih Pilihan Karir Dalam Hidup Yang Hanya Jadi Buruh Hanya Jadi Karyawan Gitu Jadi Ini Persepsi Sebenarnya Ya Ini Ini Kaitannya Dengan Persepsi Ya Padahal Sebenar Benarnya Semua Manusia Punya Potensi Untuk Belajar Belajar Dan Belajar Jadi Kalau Tidak Berani Menantang Resiko Ya Belajar Belajar Menghadapi Resiko Agar Bisa Menghalau Resiko Kalau Memang Tidak Punya Model Ya Mungkin Bisa Menabung Ya Kemudian Kalau Ada Labah Memulai Berwirausaha Ada Labah Sedikit Dimasukkan Lagi Ke Modal Ada Labah Lagi Masukkan Lagi Ke Modal Sehingga Lama Lama Bisa Besar Dan Yang Lain Sebagainya Jadi Kreatif Itu Kita Yang Menghadirkan Kita Yang Memikirkan Gitu Ya Jadi Bagaimana Kita Mencari Ide Kreatifitas Bagaimana Kita Menghalau Hambatan Hambatan Yang Ada Di Sekitar Kita Sahabat Suduai Kadang Kadang Kita Lihat Bahwa Orang Orang Yang Terlalu Pinter Terlalu Cerdas Maka Dia Mempunyai Hambatan Intelektual Untuk Menjadi Wira Usaha Belum Belum Sudah Dipikir Saya Usaha Ini Kalau Rugi Duit Saya Abis Resikonya Ini Saya Belum Bayar Ini Jadi Ketika Dia Melangkah Terlalu Berhati-hati Terlalu Banyak Berhitung Sehingga Nggak Mulai-mulai Berwira Usaha Sehingga Dia Nggak Bisa Berpikir Dengan Kreatif Bagaimana Caranya Untuk Memulai Sebuah Usaha Ini Bahaya Juga Jadi Kenapa Banyak Wira Usaha Yang Lulusan SD Lulusan SMP Misalnya Sukses Dan Berhasil Mempekerjakan Mereka-mereka Yang Lulusan Kuliahan Karena Yang Lulusan Kuliahan Kadang-kadang Mempunyai Hambatan Yang Intelektual Yang Itu Membuat Dia Malah Terkungkung Untuk Bisa Maju Kalah Dengan Yang Lulusan SD Yang Yang Penting Nanti Yang Lain Belajar Di Jalan Sambil Belajar Jadi Itu Kaitannya Dengan Mental Kemudian Disini Disebutkan Di bab Empat Ada Five Force Model Dalam Sebuah Usaha Nanti Bisa Dibaca Sendiri Dan Kemudian Masih Di Sub Bab Empat Alasan Menjadi Pekerja Kenapa Lebih Senang Menjadi Seorang Karyawan Seorang Buru Daripada Berwira Usaha Padahal Alasan Alasan Ini Sebenarnya Bisa Aja Tidak Hadir Jika Tidak Dihadirkan Dalam Otak Kita Kemudian Di bab Empat Juga Disebutkan Bagaimana Caranya Menggali Ide Dan Menggali Kreativitas Ini Saya Sebutkan Di bab Empat Itu Ada Sembilan Cara Sembilan Cara Saya Dapatkan Dari Beberapa Informan Sebenarnya Saya Mendepati Ada Beberapa Informan Informan Di penelitian Saya Yang Awalnya Juga Biasa Aja Kok Bisa Sukses Caranya Menggali Ide Itu Gimana Ini Kemudian Saya Buat Pointer Menjadi Sembilan Ada Sembilan Cara Untuk Menggali Kreativitas Dan Menggali Ide Kemudian Di bab Lima Disebutkan Terkait Bagaimana Menemukan Gagasan Dan Membangun Sebuah Usaha Oke Yang pertama Anda cukup Melihat Sekeliling Anda Si A Butuh Apa Si B Butuh Apa Kalau Kita Tinggal Di Komplek Di Perumahan Misalnya Tetangga Kita Butuh Apa Tetangga Satu Tetangga Dua Butuh Apa Sehingga Kalau Memang Kita Bisa Menyediakan Kebutuhan Mereka Maka Dengan Harga Yang Bersaing Tentunya Maka Otomatis Kita Punya Calon Calon Pembeli Calon Calon Demain Yang Ada Di Sekeliling Kita Jadi Bagaimana Menemukan Gagasan Dan Membangun Sebuah Usaha Oke Yang pertama Tadi Memperhatikan Sekeliling Kita Kemudian Kita Menjalani Proses Untuk Sebuah Tujuan Kita Membangun Usaha Yang Berorientasi Pada Pelanggan Berorientasi Pada Demain Berorientasi Pada Konsumen Pada Calon Pembeli Dan Kita Memanfaatkan Jejaring Gimana Gimana Kalau Misalnya Bapak Dan Ibu Adek Abang Abang Kakak Kakak Atau Siapapun Sahabat Sudu I Yang Menyimak Video Ini Bagaimanapun Ketika Anda Memulai Berjualan Anda Memulai Berwirausaha Direct Selling Itu Lebih Ampuh Untuk Dilakukan Dengan Melihat Network Jaringan Jaringan Yang Anda Miliki Daripada Misalnya Anda Belum Sudah Buka Toko Sewa Tempat Padahal Belum Tahu Pelanggannya Yang Mana Itu Tidak Efektif Lebih Baik Anda Misalnya Mempergunakan Jaringan Jaringan Persaudaraan Jaringan Pertetanggaan Eh Saya Ada Barang Ini Mau Beli Tawarin Sekali Dua Kali Kalau Memang Produk Kita Dibutuhkan Dan Cocok Secara Kualitas Secara Harga Dan Yang lain Sebagainya Pasti Jaringan Kita Akan Mengambil Dari Kita Baru Setelah Kita Punya Network Yang Baik Kita Pertimbangkan Lagi Untuk Bikin Tempat Display Barangnya Toko Dan Yang Sebagainya Itu Oke Tapi Kalau Belum Belum Kita Pikirkan Untuk Keluarkan Kos Yang Besar Untuk Sewa Itu Enggak 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 Banget Kalau Menurut Saya Jadi Kita Membangun Usaha Dengan Memanfaatkan Jaringan Terlebih Dahulu Kemudian Gimana Caranya Kita Mengembangkan Passion Dan Hobie Hobie Yang Awalnya Misalnya Malah Ngabisin Duit Gimana Caranya Kita Ubah Menjadi Menghasilkan Duit Kemudian Membangun Usaha Dengan Berorientasi Pada Barang-barang Yang Rius Kemudian Di bab 6 Itu Akan Dijelaskan Di Buku Ini Gimana Caranya Kita Bikin Usaha Yang Halal Berusaha Secara Halal Usaha Halal Yang Disub Babnya Ada Usaha Yang Halal Fair Apa Namanya Toyib Gitu Ya Kemudian Larangan 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 Dalam Wirausaha Yang Saya Singkat Menjadi Maghrib Minggit Maghrib Minggit Maisir Goror Riba Maghrib Minggit Itu M Motor I Ihtikar N Najesh G Gaben G Gish I Ikroh T Ada Tadlis Ada Talaki Rukban Nanti Coba Dicek Di Bukunya Kemudian Ada Jual Beli Dan Kerjasama Secara Halal Jadi Bagaimana Konsep Jual Beli Barang Dan Jasa Konsep Sewa Konsep Pengupahan Konsep Kerjasama Dalam Islam Itu Bagaimana Kemudian Disubab Bagaimana Caranya Menjadi Halal Dengan Menyebarkan Kemaslahatan Pada Semua Karyawan Jika Anda Punya Usaha Dan Usaha Anda Sudah Besar Alhamdulillah Semoga Yang Usahanya Juga Masih Memulai Masih Ultra Mikro Nanti Naik Kelas Jadi Mikro Naik Kelas Lagi Jadi Apa Namanya Kecil Kemudian Menengah Amin Amin Saya Doakan Semuanya Jadi Bagaimana Menjadi Halal Usahanya Dengan Menyebarkan Kemaslahatan Pada Semua Karyawan Kemudian Bagaimana Caranya Menjadi Halal Usaha Kita Dengan Menjaga Fasilitas Publik Sehingga Nantinya Usaha Itu Seperti Saya Gambarkan Seperti Pohon Yang Mana Halalnya Ada Di Akar Ada Di Batang Ada Di Cabang Ada Di Daun Dan Yang lain Sebagainya Jadi Itu Yang Kita Inginkan Sehingga Nanti Bisa Apa Namanya Wira Usaha Ini Bisa Memberdayakan Dan Bisa Membangun Dan Bisa Membawa Kebaikan Pada Semesta Alam Kemudian Di bab 7 Ada Modal Dan Pembiayaan Usaha Itu Nanti Kita Simak Penjelasannya Bagaimana Berwira Usaha Dengan Modal Dengkul Kalau Dengkul Cuma Dua Dengkul Empat Gimana Caranya Pinjem Dengkul Orang Bagaimana Kemudian Ada Tipe Wira Usaha Dan Bagaimana Cara Mereka Mendapatkan Modal Kemudian Ada Pembiayaan Usaha Menurut Syariah Kemudian Aktivitas Dan Metode Pembiayaan Syariah Kegagalan Wira Usaha Dalam Pengembalian Modal Itu Gimana Kemudian Ada Bahasa Untang Untuk Modal Usaha Tetaplah Utang Yang harus Dikembalikan Karena Harta Termahal Dari Seorang Wira Usaha Adalah Kepercayaan Jika Satu itu Hilang Maka Reputasi Dia akan Jatuh Sehingga Dia akan Susah Untuk Kemudian Bangkit lagi Dan Mengembangkan Diri dia Dengan Baik Kemudian Bab Delapan Adalah Pemasaran Usaha Baru Jadi Disini Akan Kita Bahas Tentang Pengertian Pemasaran Kemudian Evaluasi Pemasaran Analisis Wad Tapi Yang Untuk Wira Usaha Yang Untuk Ultra Mikro Mikro Kecil Usaha Usaha Tersebut Kemudian Ada STP Tapi STP Khususus Kita Khususkan Untuk Wira Usaha Jadi Segmentation Targeting And Positioning Yang Khusus Untuk Wira Usaha Kemudian Seharusnya Kita Produksi Dulu Atau Memasarkan Dulu Kalau Nanti Sahabat Sudu AI Bingung Saya Mau Mulai Dari Mana Saya Pengen Produksi Misalnya Kalau Yang Suka Fashion Yang Perempuan Perempuan Yang Kakak Saya Pengen Produksi Kerudung Lebih Baik Mana Produksi Dulu Atau Memasarkan Dulu Kerudung Sekarang Banyak Sekali Yang Ada Di Pasaran Banyak Sekali Dan Harganya Variatif Sekali Dari Yang Mulai Termurah Sampai Termahal Kemudian Ada Di Sub-Bab Ini Menjelaskan Tentang Marketing Mix Tapi Yang Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Usaha Ultra Mikro Mikro Kecil Menengah Itu Yang Ada Di Bab 8 Kemudian Yang Ada Di Bab 9 Bagaimana Kita Melakukan Memasarkan Usaha Ini Secara Online Memasarkan Produk Dan Jasa Secara Online Bagaimana Kita Bisa Mengenali Marketplace E-commerce Kemudian Toko Online Kemudian Bagaimana Kita Menjajaki Website Blog Kemudian SEO Dulu Awal Ketika Ada Bisnis Online Itu Ada SEO Tapi Sekarang Ada Pergeseran Pergeseran Apa Namanya Trend Pemasaran Karena Semakin Kesini Ada Marketplace Yang Dulu Marketplace Itu Tidak Ada Tapi Sekarang Sangat Fumos Sekali Marketplace Dan Kemudian Ada Pemasaran Gimana Kalau Kita Memasarkan Usaha Dari Media Sosial Kalau Sekarang Banyak Sekali Media Sosial Dari Yang Gratis Sampai Yang Berbayar Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Memasarkan Usaha Yang Sedang Kita Bangun Kemudian Bagaimana Bisnis Online Versus Offline Itu Bagaimana Sisi Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Bagaimana Itu Ada Di Bab 9 Kemudian Di Bab 10 Kita Akan Bahas Tentang Bagaimana Pengelolaan Keuangan Usaha Pengelolaan Keuangan Usaha Di Sebab Ini Kita Kasih Cara Agar Seorang Wira Usaha Memisahkan Keuangan Usaha Dengan Keuangan Yang lain Ini harus Dipisah Bahaya Kalau Dicampur Beberapa Kasus Kalau Keuangan Usaha Kemudian Dicampur Dengan Keuangan Pribadi Yang Ada Malah Ada One Prestasi Dalam Menjalankan Usaha Yang Sedang Dirintis Atau Yang Sudah Mulai Naik Down Kemudian Ada juga Dijelaskan Bagaimana Mencatat Dari Yang Paling Dasar Membuat Laporan Raca Dan Laporan Labar Rugi Memastikan Sebuah Usaha Untung Kemudian Bagaimana Memanfaatkan Teknologi Memanfaatkan Teknologi Untuk Mengelola Keuangan Usaha Misalnya Kalau Sekarang Itu Kalau Sahabat Sudu I Mempunyai Misalnya Gerai-gerai Apa Namanya Kuliner Gimana Caranya Nyatat Pembelian Banyak Aplikasi Yang Yang Bisa Support Pencatatan Ini Sekaligus Nanti Semuanya Akan Tercatat Dengan Baik Sehingga Akan Bisa Dilihat Omset Perbulannya Kemudian Persediaannya Bagaimana Dan Yang Lain Sebagainya Kemudian Langkah-langkah Dalam Mengelola Keuangan Usaha Dan Yang Terakhir Di sub Bab Ini Yaitu Pengelolaan Keuangan Usaha Dalam 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 Untuk Kita Mencari Tahu Kira-kira Zakat Perdagangan Yang Ingin Kita Keluarkan Itu Berapa Gitu Oke Yang Dibat Ke Sebelas Ada Pengelolaan Risiko Usaha Kita Mulai Di sub Bab Ini Untuk Menjelaskan Maksud Risiko Itu Apa Maksud Risiko Menurut Syariah Itu Apa Ada Risiko Murni Risiko Spekulatif Ada Jenis-jenis Risiko Dan Bagaimana Caranya Mengelola Risiko Agar Bisa Kita Bisa Bersahabat Dengan Risiko Dan Siapa Tahu Risiko Bisa Kita Ubah Menjadi Apa Namanya Keuntungan Kemudian Pada Bab 12 Ada Tentang Wirausaha Kepemimpinan Dan Organisasi Bisnis Bagaimana Menemukan Jiwa Kepemimpinan Kemudian Ada Internal Locus Of Control Dan Keberhasilan Usaha Kepemimpinan Dan Organisasi Usaha Pembentukan Organisasi Usaha Kecil Dan Di Bab 13 Kita Bicara Tentang Etika Dalam Kewirausahaan Perspektif Syariah Ada Etika Sebuah Usaha Kemudian Etos Kerja Wirausaha Muslim Integritas Dan Kompetensi Yang Harus Dijunjung Tinggi Oleh Wirausaha Muslim Kemudian Lima Aspek Dasar Penjagaan Usaha Implementasi Good Profit Jadi Yang Dicari Bukan Hanya Laba Tapi Laba Yang Baik Good Profit Kemudian Kita Berbicara Tentang Common Sense Dan Altruism Dalam Kewirausahaan Kemudian Kita Menjelaskan Tentang Teori Given Demand Hipotesis Dalam Sebuah Usaha Penasaran Kan Nanti Baca Sendiri Kemudian Di bab Yang ke 14 Yang bab Terakhir Tentang Zakat Infak Sedekah Wakaf Dalam Bisnis Jadi Ada Kewajiban Zakat Dalam Sebuah Usaha Di Buku Ini Dijelaskan Zakat Ada Zakat Pertanian Pertanakan Perdagangan Emas Zakat Tambang Dan Yang lain Sebagainya Banyak Banget Kan Kemudian Ada Infak Untuk Melancarkan Usaha Ada Sedekah Dan Samah Dalam Sebuah Usaha Ada Wakaf Dan Barokah Kost Jadi Keberkahan Itu Ada Biayanya Kemudian Ada Kewirausahaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf Oke Sahabat Suduai Kajian Buku Ini Sudah Saya Jelaskan Kisi-kisinya Kalau Saya Mau Ditanya Kenapa Kok Termotivasi Untuk Nulis Buku Ini Awalnya Gimana Awalnya Ketika Saya Membaca Buku-buku Tentang Kewirausahaan Itu Galau Ceritanya Diriku Diriku Ceritanya Saya Galau Kenapa Galau Karena Mayoritas Dari Buku-buku Kewirausahaan Syariah Itu Yang Dibahas Itu Teoretik Aja Teori Aja Teori Itu Kan Langit Kalau Menurut Saya Teori Itu Kan Ada Di Langit Padahal Masyarakat Mahasiswa Itu Membutuhkan Hal-hal Yang Tidak Hanya Berkaitan Dengan Teori Karena Kewirausahaan Syariah Ini Ilmunya Ilmu Terapan Maka Dari Itu Saya Memberanikan Diri Lillah Untuk Mengambil Porsi Dari Amal Jariah Ini Sehingga Lahirlah Buku Ini Sudah Demikian Pesan Saya Satu Satu Tapi Terus-terusan Pesannya Jangan Lupa Senyum Kemudian Syukur Kemudian Bahagia Jangan Lupa Sesyubah Saya Singkat Menjadi Sesyubah Senyum Syukur Bahagia Atas Apa Atas Rejeki Yang Anda Dapatkan Sekecil Apapun Atas Rejeki Yang Anda Rasakan Sekecil Apapun Hari Ini Dan Di Hari-hari Yang Akan Datang Terima Kasih Salam Sukses Dunia Akhirat Bagi Sahabat Sudu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima